Hai apa kabar kembali lagi dengan aku Rizka Seperti biasa teman-teman aku akan membagikan resep masakan yang sangat mudah dan enak Menu hari ini yang aku buat tumis bunga pupaya Disimak videonya sampai habis ya teman-teman Langkah awalnya disini aku gunakan baskom yang sudah diisikan air Masukkan garam setengah sendok teh lalu aku bejek ya teman-teman Fungsinya untuk mengeluarkan pahitnya dari bunga pupaya ya teman-teman Lalu disini aku tambahkan asam jawa Lalu masukkan bunga pupaya yang telah dibejek tadi ya teman-teman Rebus hingga matang Selanjutnya disini aku mengiris bawang merah beserta bawang putih teman-teman Bawang merahnya disini aku menggunakan agar lebih banyak agar lebih harum Kalau ingin menambahkan bawang putihnya lebih banyak bisa teman-teman tergantung selera masing-masing ya Selanjutnya aku iris bawang putih teman-teman Disini aku menggunakan 2 siung bawang putih Cabai merah juga diiris Disini aku menggunakan 6 buah ya teman-teman Beserta serai aku geprek Selanjutnya serai ini aku belah 2 ya teman-teman Lalu aku masukkan juga lengkuas Aku geprek juga di belah 2 juga ya teman-teman Selanjutnya aku gunakan juga daun salam beserta daun jeruk teman-teman Semua bahan ini aku iris aja teman-teman Selanjutnya bunga pepayanya sudah matang teman-teman Yang sudah direbus tadi ya dengan asam jawa Lalu diangkat ditiriskan teman-teman Jangan lupa bunga pepayanya dicuci bersih ya teman-teman Hilangkan asam jawanya Selanjutnya aku menumis bawang merah, bawang putih, cabai merah, daun salam, daun jeruk beserta serai Menggunakan api sedang saja Masak hingga harum ya teman-teman Tumisannya sudah harum teman-teman Selanjutnya masukkan rebon yang sudah aku cuci bersih ya teman-teman Masak hingga matang juga Setelah matang lanjut masukkan bunga pepaya yang sudah aku peras ya dari airnya Ditumis hingga matang Jangan lupa masukkan lada bubuk secukupnya Garam secukupnya Ditumis kembali hingga matang Tambahkan sedikit gula pasir ya teman-teman Jangan lupa dikoreksi rasa terlebih dahulu Rasanya sudah pas dan enak Siap diangkat di piring saji Dan inilah tumis bunga pepaya dengan rebon Siap disantap bersama keluarga Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat dengan resepnya ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih dan bye-bye